Rahasia Hiyolo Kemala Jili 17 Menyaksikan kemusnahan yang melanda kuil Ching Siu Kuan, Bu Jian Toti yang sebagai keancu dari kuil tersebut merasa kehilangan ketenangannya sebagai seorang yang beribadah. Tingkah polahnya saat itu lebih mirip perbuatan dari orang gila. Sambil menggerpak gigi menahan geramnya, Hoa Ing Leong berdiri tertegun beberapa saat lamanya di sana. Tiba-tiba ia ulapkan tangannya seraya berseru, ayo jalan. Kita suruh Bu Jian Toti yang tenang lebih dulu sebelum berunding lebih jauh mereka berdua berjalan di antara atap dan bata yang hangus, melewati tiang-tiang kayu yang masih membara di lantai. Di sana sini terlihatlah mayat-mayat yang telah hangus menjadi arang. Ada di antara mayat itu yang berada dalam posisi memeluk tiang, melompat jendela, ada yang terkapar di tanah, ada yang bergaya ingin kabur, ada pula yang tertindih di bawah reruntuhan hingga cuma kelihatan kepalanya atau sepasang kakinya belaka. Tak dapat disangsikan lagi bahwa seluruh penghuni kuil Ching Siu Kuan telah dibantai secara keji. Pemandangan semacam ini bukan saja menggetarkan perasaan, bahkan membuat orang merasa tak tega. Mendekati ruangan tengah, Hoa Ing Leong segera berteriak keras-keras, To'o Tiang, To'o Tiang, kau jangan lari ke sana kemari seperti orang hilang ingatan. Yang penting adalah tenangkan hatimu untuk menghadapi masalah yang jauh lebih penting. Ketika mendengar seruannya itu, bukannya berhenti, bujian To'o Tiang justru menerkam datang seperti hari mau kelaparan. Bajingan keparat teriaknya setengah menjerit, apa kesalahan Toyamu sehingga kau bertindak begitu kejam telapak tangannya segera dilontarkan ke muka segulung angin pukulan hawa panas yang amat dasyat segera menyergap datang. Hoa Ing Leong miringkan badannya ke samping. Begitu angin serangan berhasil dihindari, lengan kanannya segera bergerak maju ke depan, kali ini ia mengancam pergelangan tangan imam tersebut. Tenangkan hatimu sekali lagi dah membentak, kesedihan yang kelewat batas tak mungkin bisa mengatasi persoalan, siapa tahu, sebelum ia menyelesaikan kata-katanya, terasalah bujian To'o Tiang menggetarkan lengannya keras-keras sehingga tergetar lepas dari cengkeramannya, menyusul kemudian telapak tangan kanannya melancarkan bacokan kembali ke depan membabat bahunya. Kembalikan nyawa muridku jeritnya lengking. Dasyat sekali angin serangan yang ia lancarkan ini bahkan kecepatannya bagaikan sambaran kilat. Menghadapi ancaman seperti ini Hoa Ing Leong jadi kaget. Cepat ia menutul permukaan tanah dan mengigus delapan dipa ke samping. Kebetulan ia usia olem yang berada di belakang menyusul ke depan. Begitu serangan dari bujian To'o Tiang mengena di sasaran yang kosong, tiba-tiba ia alihkan terkamannya ke arah pemuda itu, bahkan melepaskan sebuah bacokan dengan penuh tenaga. Bajingan, mau kabur kemana kau bentaknya, rasakan dulu sebuah pukulan dari Toyamu. Pukulan demi pukulan dilancarkan secara berantai. Dari caranya melancarkan serangan dapat diketahui bahwa ia sudah dekat dan ingin beradu jiwa. Dari sini dapat dibuktikan pula bahwa kesadaran otaknya sudah mulai luntur. Ia tak dapat membedakan lagi mana kawan dan mana lawan. Sementara itu Hoa In Leong berdiri tegap delapan dipa di luar gelanggang pertarungan. Ia awasi jalannya pertarungan dengan seksama. Tampaklah seluruh rambut dan janggut bujian To'o Tiang berdiri kaku seperti landak. Matanya melotot besar dan berwarna merah membara. Waktu itu Tosu tersebut sedang mengawasi gerakan tubuh Yeus Yaulan lekat-lekat. Jeritan demi jeritan berkumandang tiada hentinya sementara telapak tangannya diobat-abitkan kesana kemari. Anehnya, semua serangan yang ia lancarkan beraturan sekali dan menurut aturan yang ada. Sedikit pun tidak mirip orang yang kehilangan kesadaran. Mula-mula ia merasa agak curiga, tapi setelah diperhatikan lebih jauh, akhirnya ia berhasil temukan keadaan yang sebenarnya. Ternyata bujian To'o Tiang juga merupakan seorang jago yang berilmu tinggi, bahkan kufunya terhitung luar biasa. Bila ditinjau sepintas lalu maka dapat diketahui bahwa tenaga dalamnya di atas kemampuan Yeus Yaulem, kemampuannya sudah terhitung kelas 1. Mengapa selama ini bujian To'o Tiang menyimpan ilmu silatnya rapat-sapat? Hoa In Leong tidak punya waktu untuk berpikir lebih jauh. Apa yang dipikirkannya sekarang adalah bagaimana caranya untuk mengenangkan pikiran si Kuan Chu yang makin sinting ini. Karenanya sesudah termenung sejenak, ia pun berseru dengan lantang, perhatikan baik-baik saudara Siyaulem, tenaga dalam yang dimiliki bujian To'o Tiang sangat tinggi. Tapi ia sudah dibuat senting karena kobaran hawa amarahnya mencapai otak. Nah, sekarang harap tenangkan pikiranmu, Siyaute akan menyergap dari belakang. Mari kita bekuk dulu To'o Tiang ini sebelum berbicara lebih jauh sebenarnya dengan tenaga gabungan Yeus Yaulem dan Hoa In Leong. Bukan suatu perbuatan yang sulit bagi mereka untuk menaklukan bujian To'o Tiang. Sulitnya justru mereka harus menyerang tanpa melukai korbannya apalagi bujian To'o Tiang sudah mendekati sinting. Ia hanya tahu beradu jiwa dan tak mengenal berkelit. Bila salah turun tangan hingga mengakibatkan hal-hal yang tak diinginkan, bukankah hal ini akan merupakan suatu penyesalan sepanjang zaman? Waktu itu, Yeus Yaulem sedang berada dalam kurungan angin serangan yang menggulung-gulung bagaikan amukan hujan badai. Sementara ia makin keteter dan merasakan betapa beratnya daya tekanan yang dilancarkan bujian To'o Tiang, Maka begitu mendengar seruan dari Hoa In Leong, anak muda itu pun lantas sadar akan apa yang telah terjadi. Dengan cepat takdik pertarungannya dirubah. Sekarang ia mulai bertempur dengan sikap yang berhati-hati. Setiap menghadapi serangan dipatahkan dengan serangan. Menghadapi sergapan dibalas dengan sergapan. Seluruh perhatiannya dipusatkan pada gerakan ilmu silat dari bujian To'o Tiang sedapat mungkin ia hindari pertarungan keras lawan keras dan sistem yang dianut adalah pertarungan ala gerilya. Betul juga keadaan bujian To'o Tiang ibaratnya orang gila. Sekalipun Hoa In Leong berbicara keras namun ia sama sekali tidak mendengarnya. Imam tersebut masih juga menyerang Yeus Yaulem dengan garangnya diiringi teriakan-teriakan kalap. Setajam semilu sorot metoh Hoa In Leong, diam-diam ia menyusup ke belakang imam itu. Kemudian begitu kesempatan baik telah tiba, jari tangannya lantas disentil ke muka. Seketika itu juga tiga buah jalan darah penting di belakang punggung bujian To'o Tiang kena ditotok, tanpa mengeluh To'o Su itu terkapar di tanah dan tak mampu berkutik lagi. Yeus Yaulem yang ada di hadapannya segera maju menyambut badannya, kemudian sambil menghembuskan nafas panjang keluhnya, aaaai. Sungguh tak ku sangka kalau To'o Tiang ini juga seorang jago lihai dari dunia persilatan. Seandainya ia tidak sinting dan kesadarannya tersumbat, jelas Yaute bukan tandingannya bukan waktunya bagi kita untuk membicarakan masalah tersebut pada saat ini. Ayuh kita geledah sekitar reruntuhan kuil ini. Coba lihat apakah masih ada yang hidup di antara para korban yang tergeletak di sini. Yeus Yaulem menengadah dan memandang sekejap sekeliling tempat itu, kemudian sahutnya, aku rasa tak usah diperiksa lagi. Percuma, sekalipun diperiksa juga tak ada gunanya. Buat apa kita buang tenaga dengan percuma? Coba lihatlah reruntuhan di sini, paling sedikit api sudah berkobar selama satu jam lebih. Bila ada yang belum mampus, seharusnya suara rintihan mereka sudah kedengaran semenjak tadi Hoa In Leong berpikir sejenak, ia merasa perkataan itu ada benarnya juga. Tapi ketika sinar matanya memandang mayat-mayat yang tergeletak berbagaikan arang dan mencium bawang sangit yang menusuk penciuman, dendam juga perasaannya, dengan gemas ya berseru, orang yang melepaskan api untuk membakar kuil ini betul-betul jahat dan buas. Jika sampai kutemukan lagi di kemudian hari, Hoa Lo Ji pasti akan menjatuhkan hukuman yang paling keji kepadanya lebih baik dilalap juga dengan api, biar dia rasakan bagaimana rasanya kalau badan terbakar oleh api. Tapi siapakah yang melepaskan api dan membakar kuil ini? Tanya Yew Siaw Lem ragu-ragu. Huhuhuhuh, siapa lagi? Tentu saja perbuatan dari Hang Seng teriak Hoa In Leong dengan gemas, karena gagal menyusul diriku, dia jadi kalap dan dalam kalapnya timbulah niat jahatnya untuk membantai seluruh anggota imam yang tinggal di kuil Ching Siu Kuan ini, kemudian melepaskan api membakar kuil ini untuk melampiaskan rasa gemasnya. HMM. Manusia berhati serigala macam begini betul-betul manusia yang tak berperi kemanusiaan buat apa manusia macam begitu dibiarkan hidup di dunia Yew Siaw Lam menggut-menggut berulang kali Yew A. Masih mendingan kalau mereka adalah suku asing. Yang paling mengemaskan justru Siu K.H.I.G. yang membuat kaum penjahat asing melakukan kekejaman serta kejahatan. Manusia macam begini bukan saja telah melupakan nenek moyang sendiri, bahkan dia telah bertekuk lutut kepada suku asing. Dalam benaknya pernah berisi akal-akal jahat untuk mencelakai bangsanya sendiri. Bila dugaanku tak keliru, pasti dialah yang mengeluarkan ide tentang pembakaran terhadap kuil ini Yew A. Kemungkinan besar ucapanmu benar Hoa Inliong mengangguk. Karena itu lain waktu kita mesti lakukan penyelidikan yang seksama. Jika terbukti memang dia yang ajukan usul tersebut, bangsat itu harus kita tangkap lalu kita cincang dengan keji Yew A. Haa, manusia macam begitu memang pantas dicincang jadi berketing ke pinjah Yew Siaw Lem membenarkan. Ia memandang sekejap keadaan Bu Jantot yang kemudian sambil menengadah ujarnya lagi, bagaimana dengan koancu ini? Bagaimana kalau kita bebaskan dulu jalan darahnya? Hoa Inliong memandang sekejap sekeliling tempat itu, lalu berkata pula, tempat ini letaknya sangat dekat dengan kota. Aku rasa kebakaran yang barusan terjadi tentu sudah diketahui pula oleh penguasa setempat. Daripada mencari kesulitan yang tak berguna, lebih baik kita tinggalkan dulu tempat ini benar Yew Siaw Lem mengangguk. Kita memang harus pergi dulu dari sini setelah mengambil keputusan. Ia lantas membokong bujian koancu dan berjalan lebih dulu menuju ke tenggara. Setelah berjalan beberapa saat lamanya, Hoa Inliong berkata lagi, jalanan ini adalah jalan yang Siaw Teh tempuh sewaktu datang kemari. Apakah kita akan kembal ke kota Kim Leng? Yeaa, kita sedang bergerak menuju ke kota Kim Leng. Bagaimana pendapat saudara Inliong saudara Siaw Lem apa tahu di mana letaknya Bukit Yansan? Bukit Yansan terletak di sebelah barat kota Kim Leng, sebelah selatan kota Ciansyok. Dari kota Ciansyok paling banter juga cuma 100 li lebih sedikit. Arah yang kita ambil sekarang justru sejalan dengan tujuan kita. Kenapa? Apakah saudara Inliong hendak langsung menuju Bukit Yansan untuk memenuhi janji pertemuanmu dengan Nonawan? Ah, mengadakan pertemuan sih, masih pagi. Yang Siaw Teh pikirkan adalah soal janji Nonawan dengan kita untuk bertemu tiga hari kemudian di Bukit Yansan. Kalau toh ia bisa berkata begini berarti dia sudah tahu kalau Hang Seng sekalian hendak menuju sekitar Bukit Yansan. Apa salahnya kalau kita langsung menuju Bukit Yansan? Sekalian menyelidiki gerak-geriknya sehabis mendengar perkataan itu, Yeus Yow Lem segera memahami akan kebesenaran ucapan tadi, kontan pujinya, Wah ah, kecerdasanmu memang satu tingkat lebih hebat daripada orang lain. Di depan sana ada persimpangan jalan. Ayuh kita segera menuju ke Bukit Yansan begitulah, Meskipun pembicaraan dilangsungkan terus namun langkah kaki mereka tak pernah berhenti. Setelah berlarian satu jam lebih, Sampailah mereka di depan sebuah hutan yang lebat. Hoa In Leong memandang sekejap Yeus Yow Lem yang berada di sampingnya. Melihat peluh sudah membasahi sekujur badannya, Dia pun berkata, Saudara Siaw Lem, mari kita beristirahat sebentar di hutan sebelah depan sana, Sekalian kita tanyai keadaan Bu Janto Oti yang begitu pun boleh juga. Yeus Yow Lem menjawab sambil tertawa, Badan Bu Janto Oti yang besar dan berat, Aku memang sedikit merasa lelah. Maka kedua orang itu pun saling berpandangan sambil terbahak-bahak, Perjalanan dilakukan lebih cepat lagi menuju ke arah hutan lebat di depan sana. Hutan itu letaknya di suatu tikungan jalan raya, Ketika mereka berdua berhasil mencapai tepi hutan tersebut, Tiba-tiba dari depan sana muncul segerombol manusia. Lantaran kedua belah pihak sama-sama sedang melakukan perjalanan cepat, Maka ketika berjumpa muka secara mendadak, Kedua belah pihak sama-sama kaget dan tertegun. Setelah rombongan semakin dekat, Barulah terlihat bahwa rombongan yang datang dari sebelah depan sana berjumlah belasan orang lebih. Di antara mereka tampak pula Choa Conggi serta Lipoh Seng. Selain itu ada pula Liat Cengpoh dan Besik Yat diiringi 8-9 orang laki-laki berpakaian ketat. Mereka semua bersenjata lengkap. Jelas datang untuk memberi bantuan. Tapi karena perjalanan terlalu lambat maka sampai waktu itu baru tiba di tempat tujuan. Setelah masing-masing pihak mengetahui siapakah lawannya, Meledaklah teriakan-teriakan gembira yang gegap gempita. Choa Conggi pertama-tama yang lari ke depan lebih dulu. Sambil mencekal tangan Hoa Inlio ngerat-rat serunya kegirangan, Saudara Hoa, sungguh amat payah ku cari diri. Tiba-tiba ia berpaling ke arah Yeu Syaulem dan melanjutkan, Sudah kuduga, asal Saudara Hoa tiba tepat pada waktunya, Saudara Syaulem pasti akan selamat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Haa 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 haa. Ternyata tebakanku memang tidak keliru. Aku lihat paras muka Syaulem Heng merah bercahaya, Tentu banyak bukan keuntungan yang berhasil kau dapatkan matanya celingukan ke sana kemari, Sikapnya hangat sekali. Kalau bisa ia mempunyai dua lembar mulut sehingga semua perasaan gembiranya dapat diutarakan keluar sekaligus. Yeu Syaulem dan Hoa Ing Leong sendiri pun merasa amat kelembira sekali, Sebelum pemuda si Hoa itu sempat buka suara, Sambil tertawa nyengir Yeu Syaulem telah berkata lebih duluan, Tahukah engkau, hasil apakah yang berhasil ku dapatkan Choa Conggi mengeringitkan alis matanya yang tebal, Kemudian sambil menuding ke arah Bu Jianto Oti yang sahutnya, Bukankah dia adalah hasil yang diperoleh? Wah ah ah. Emangnya kau anggap aku ini bodoh dan ceroboh, Sehingga seorang To'o su segede itu pun tidak kelihatan Ternyata dia menganggap Bu Jianto Oti yang sebagai tawanan yang berhasil ditangkap dalam pertarungan yang barusan berlangsung. Sebetulnya Yeu Syaulem hanya bermaksud iseng saja dan sengaja menggoda dirinya, Tapi setelah menyaksikan keseriusan orang, Selain merasa tak tega, Dia pun merasa geli sekali sehiaga tak kuasa lagi dia tertawa terbahak-bahak. Ha 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 ha. Betul, betul, mari kita bercakap-cakap di sana saja. Dicengkeramnya lengan pemuda itu, Lalu diajak menuju ke dalam hutan lebat situ. Hoa Ing-Liong sendiri sambil memegang perut sendiri menahan geli, Dia pun manggut-manggut ke arah liat cengpoh dan besikiat untuk mengucapkan terima kasih. Kemudian sambil berjalan bersanding dengan Li Pohseng katanya, Demi Syaute, saudara Pohseng harus melakukan perjalanan jauh. Atas kesediaan saudara bersusah payah, Tak lupa Syaute ucapkan banyak-banyak terima kasih Li Pohseng tertawa rawan. Ha 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 ha. Terhadap sesama saudara, apa gunanya berbicara sungkan-sungkan? Keadaan ini tak ada bedanya dengan tindakan bus waktu semalam suntuk berangkat ke Hong Yang tidak bisa dikatakan sama jelas berbeda jauh tukas Hoa Ing-Liong Sambil gelengkan kepalanya, Saudara Syaulem mendapat kesusahan lantaran persoalan Syaute. Maka sudah menjadi kewajiban Syaute untuk memberi bantuan secepatnya mendengar perkataan itu, Li Pohseng tertawa terbahak-bahak. Ha 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 ha. Apa bedanya antara kewajibanmu memberi bantuan dengan kerelaan kami membantu dirimu? Bagaimanapun juga toh kita sama-sama bermaksud membantu yang sedang susah dan menolong yang sedang terluka. Jika di antara sahabat pun tak boleh melakukan sedikit jasa seperti ini, lantas apa gunanya kita mengikat diri menjadi sahabat Hoa Ing-Liong tak ingin mendebat lebih lanjut? Diipun segera mengangguk berulang kali, katanya sambil tertawa, Apa yang Saudara Pohseng katakan memang cengli, Syaute mengakui tak mampu mengalahkan murimu. Sementara pembicaraan masih berlangsung, Rombongan mereka sudah tiba dalam hutan lebat itu. Seorang laki-laki setengah baya yang berwajah bersih maju ke depan dan memberi hormat kepada Yeu Syao Lem, katanya, tentu Kong Cu sudah mendapat banyak penderitaan yang mengejutkan hati bukan? Syaute tak punya kepandayan hebat, ilmu silat juga biasa-biasa saja. Sungguh menyesal hatiku karena tak mampu menjalankan tugas untuk melindungi keselamatan Kong Cu dengan sebaik-baiknya cepat. Yeu Syao Lem goyangkan tangannya berulang Kail Seraya menukas dengan lantang, harap Saudara Lo jangan berkata demikian. Meskipun aku sendiri terkejut oleh kejadian itu, padahal hakikatnya jiwaku tidak terancam bahaya maut. Justru aku merasa berterima kasih sekali karena Saudara sekalian begitu baik hati melakukan perjalanan jauh untuk mencari bala bantuan. Perbuatan kalian sudah cukup menunjukkan kesetia kawanan kamu semua kepada aku. Jika Saudara Lo berkata lebih jauh, bagaimana mungkin aku bisa mengatasi semua hal ini? Mari, mari. Ku perkenalkan kalian semua dengan Saudaraku ini setelah membaringkan tubuh Bu Gianto Oti yang di tanah, dia lantas perkenalkan mereka semua kepada dia Hoa In Leong. Ternyata laki-laki berpakaian ringkas yang membawa senjata lengkap itu adalah orang-orang yang pernah mendapat bantuan dari Yeu Syao Lem di masa lalunya. Ada yang pernah mendapat bantuan berupa uang karena soal ekonomi yang macet, ada yang mendapat pengobatan sewaktu menderita luka. Ada pula yang pernah tinggal di rumahnya selama banyak waktu tanpa bekerja apa-apa. Laki-laki setengah bayah yang berwajah bersih itu bukan lain adalah saudara tertua dari Liat Cengpoh dan Besikiat. Dia silob bernama Pek Sian. Dia juga yang menjadi komandan dalam operasi pertolongan terhadap diri Yeu Syao Lem di kota Hang Yang. Hoa In Leong menjurah berulang kali sebagai balasan rasa hormatnya, Kemudian sambil berpaling ke arah Choa Chonggi katanya, Saudara Chonggi, aku dengar yang kau bertugas menjaga di kota Kim Leng. Tapi sewaktu aku lepas dari bahaya dan mencari dirimu kemana-mana, Ternyata jejakmu tidak berhasil kutemukan, Sebetulnya kau telah pergi kemana, Hoaah! Apalagi yang mustiku katakan Sahwut Choa Chonggi dengan cepat. Kalau kau mencari aku, Memangnya aku tidak sedang mencari dirimu. Setelah berlatih Kufu selama tiga hari, Aku lantas berada di sana lagi lho. Bagaimana sih? Jadi kau tahu di mana aku telah disekap musuh tanya Hoa Inliong tercengang. Dari nada ucapannya itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa ia sedikit kurang percaya terhadap pengakuan rekannya. Sebab ia tahu Choa Conggi adalah seorang pemuda yang berangasan. Lagi pula ia saugat menitik beratkan dalam soal kesetiaan kawan tanpa mengindahkan resiko terhadap diri sendiri. Berdasarkan wataknya itu, maka seandainya ia sudah tahu di mana ia disekap musuh, maka seharusnya kalau pemuda itu langsung turun tangan memberi pertolongan. Ternyata keadaan berbicara lain, ia bersikap lebih cerdas dan berotak dingin. Setelah menyadari bahwa kekuatannya seorang diri terlalu minim dan tak mungkin bisa menolong rekannya, ternyata ia malah berlalu untuk melatih diri selama tiga hari. Baik Yew Siowlem maupun Li Pohseng juga tak berani mempercayai pengakuannya itu. Sinar meti mereka berdua sama-sama ditujukan ke atas wajahnya dengan pandangan tercengang. Coa Conggi masih belum menyadari akan sikap aneh rekan-rekannya, ia masih juga berkata lebih jauh, tentu saja. Kalau-kalau tidak begitu, dari mana aku bisa segera kirim kabar untuk mencari kembali saudara Pohseng sekalian untuk berkumpul kembali ohooh. Jadi kalau begitu, sewaktu kau utus orang untuk mengirim kabar, waktu itu kau sendiri pun belum tahu jiwa Hoa Heng sudah terlepas dari mara bahaya kata Li Pohseng seperti baru menyadari. Andai kata aku tidak berjumpa dengan saudara Ceng Poh dan Sikiat, siapa tahu kalau dia sudah terlepas dari mara bahaya Hoa Edliong yang berada di sampingnya segera menyembung. Itulah kalau takdir berbicara lain. Apa gunanya kita bicarakan lebih jauh? Yang paling penting adalah di manakah saudara Ek Hang dan Siong Peng pada saat ini kalau toh saudara Conggi sudah utus orang untuk mengirim kabar, aku pikir mungkin mereka sudah kembali semua di kota Kim Leng jawab Li Pohseng. Setelah berhenti sebentar, tiba-tiba sambungnya lebih jauh, mari kita duduk sambil berbicara. Kita bicarakan saja kisah tentang keadaan saudara Siaw Lem sejak lolos dari bahaya betul sambung Coa Conggi pula, apa yang sebenarnya terjadi dengan Toh Ocu itu. Kalian harus berbicara sejelas-jelasnya maka mereka semua pun duduk bergerombol di atas tanah sambil mendengarkan kisah cerita. Tentang pengalaman Hoa Edliong sewaktu meloloskan diri dari bahaya, boleh dibilang kejadiannya sederhana tanpa sesuatu yang aneh. Setelah disinggung pun berlalu dengan begitu saja. Lain halnya dengan kisah lolosnya Yew Siaw Lem dari ancaman bahaya. Oleh karena peristiwa itu menyangkut tentang diperkosanya Wan Hang Giok oleh Siaw Kha Igi, disiksanya Yew Siaw Lem secara keji, dibakar dan dibantainya anggota Kuil Ching Siung Kuan serta bangkitnya kembali perguruan Seng Sutpi dari puing-puing kewancurannya. Maka bukan saja kisah ini sangat menarik hati, bahkan membangkitkan bahwa amarah dalam benak masing-masing orang. Di antara setian banyak orang yang hadir di sana, Coa Conggi paling tak tahan mendengar kisah kekejamaan dan kebuasan orang yang tak kenal peri kemanusiaan. Apalagi setelah mengetahui bahwa sintingnya Bu Jianto Oti yang adalah lantaran di bantainya semua anggota Kuil Ching Siung Kuan oleh gembong-gembong iblis, kemarahan yang berkobar dalam benaknya tak terbendung lagi. Tiba-tiba ia memukul tanah keras-keras, kemudian berteriak dengan penuh kegusaran, Gembong iblis syualan. Aku, Coa Conggi bersumpah tak akan hidup sebagai manusia bila tak mampu mencingcang tubuh kalian hingga hancur berketing-keting karena teriaknya yang menggeledek ini, penuturan kisah cinta itu pun terputus untuk sementara waktu. Lipoh Seng yang duduk di sampingnya segera berkata dengan serius, kau jangan marah-marah dulu. Bila kita tinjau dari situasi yang terbentang di depan mati sekarang, jelas hawa iblis sudah menyelimuti seluruh jagad. Kita tak mungkin bisa menganggur terus. Asal di lain hari kita jagal beberapa orang di antara mereka, bukankah sakit hati itu bisa segera dilampiaskan sewaktu mengucapkan kata-kata itu, suaranya tenang dan datar, sama sekali tidak dipengaruhi emosi. Dari sini dapat diketahui bahwa pemuda itu berpandangan jauh dan lebih pandai menguasai diri daripada rekan-rekannya. Mula pertama Chow A. Chong Gi sudah busungkan dada sambil mengucapkan kata-kata yang bernada panas, tapi setelah mendengar perkataan itu, biji matanya lantas berputar lalu manggut-manggut. Ahm, betul juga perkataanmu, hawa iblis memang sudah menyelimuti seluruh jagad. Kemarin malam, aku telah menyaksikan sendiri orang-orang dari Hian Beng kau berkasak kusuk dengan Kiu Im Kau Chu menyinggung soal Kiu Im Kau Chu, tanpa sadar Hoa In Leong merasa semangatnya berkobar kembali, cepat selanya, dimanakah kau berhasil mendengarkan kasak kusuk mereka? Cepat beritahu kepadaku dengan wajah berseri-seri karena bangga Chow A. Chong Gi tertawa ringan, lalu sahutnya, tempatnya, tak lain dalam ruang sebelah depan di mana kau disekap tempoh hari. Wah ah ah! Banyak sekali yang berhasil ku jumpai malam itu eh 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 eh. Sebenarnya apa saja yang berhasil kau jumpai? Tanya Hoa In Leong dengan dahi berkerut, mengapa tidak kau terangkan sejelas-jelasnya? Tentu saja akan ku terangkan. Coba jawablah dulu sebuah pertanyaanku, apakah kenal dengan seorang Chiampo yang bernama Kotai? Apalah kau maksudkan seorang laki-laki berperawakan tinggi kekar, berwajah tampan dan berwibawa sekali benar. Benar Chow A. Chong Gi menganggup berulang kali. Memang dialah yang ku maksudkan. Usianya antara 35-6 tahunan, tentu saja aku kenal. Dia adalah ahli waris dari Ciu Itbong, Ciu Lociampo ilmu silatnya berasal dari bimbingan nenekku dan ayahku, aku sebut dia sebagai paman. Kenapa? Apa kau telah berjumpa muka dengan dirinya paras muka? Chow A. Chong Gi makin berseri setelah mendengar pertanyaan itu, jawabnya, bukan saja telah berjumpa, bahkan ku saksikan dengan macu kepala sendiri bagaimana dia lancarkan sebuah pukulan yang enteng untuk mengirim Kiu Im Kau Chu kabur pulang ke serangnya. Ha, ha, ha. Kegagahannya waktu itu sungguh mengagumkan Hoa In Leong berdiri tertegung dengan matlah, terbelalak lebar, diam-diam pikirnya, sebenarnya apa yang telah terjadi? Kiu Im Kau Chu sudah mampus. Sejak kapan tenaga dalam yang dimiliki paman kau mengalami kemajuan yang demikian pesatnya? Karena curiga dan tidak habis mengerti, ia lantas berseru, eh, eh, eh. Kalau bicara sedikitlah lebih jelas. Lebih baik kau terangkan dari awal sampai akhir. Daripada aku dibikin kebingungan oleh ceritamu itu apanya yang membuat kau kebingungan? Ya, begitu saja, sekali Jotosia lantas pulang ke rumah neneknya seraya berkata Chow A. Chong dilantas mengayunkan telapak tangan kirinya membuat gerakan seperti mau melancarkan satu Jotosan. Li Poh Seng yang ada di hadapannya nyaris termakan gogem mentahnya itu. Cepat-cepat Li Poh Seng mundur dan mengigus dari ancaman tersebut, kemudian sambil mencengkeram pergelangan tangan kirinya dia berkata lebih dulu, eh, eh, eh. Kalau sedang berbicara jangan main tangan, hati-hati kalau sampai kena orang. Ayuh terangkan dulu, apakah Kiu Im Kau Chu sudah mampus dengan tersipu-sipu Chow A. Chong Gi menarik kembali serangannya. Dia belum mampus, cuma pulang ke rumahnya dengan terdirip-dirip jawabnya. Oh, 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 oh. Tahu aku sekarang sambung Ye U Siau Jam yang berada di sampingnya sambil tertawa, pukulan yang dilancarkan Kota I Hiap tentunya sudah membuat Kiu Im Kau Chu terluka berat bukan, sehingga ia terpaksa harus pulang ke sarangnya untuk merawat luka dalamnya yang teramat parah itu tebakanmu cuma betul separuh cepat. Chow A. Chong Gi memberi penjelasan dengan wajah serius, kabur pulang ke sarangnya memang betul cuma ia sama sekali tidak terluka. Semakin diterangkan, semakin membuat orang jadi bingung dan tidak habis mengerti. Untuk sesaat semua orang jadi tertegun dan tidak habis mengerti. Kalau toh Kiu Im Kau Chu tidak terluka, sebagai seorang tokoh perselatan yang berambisi besar mengapa ia rela meninggalkan musuhnya untuk kebur kembali ke sarangnya. Ho A. In Leong mengernyikan alis matanya. Ah 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 ah. Ceritamu itu cuma bikin orang makin mendengarkan semakin tak habis mengerti. Lebih baik kau ceritakan sejak awal saja. Misalnya saja apa yang dibicarakan Kiu Im Kau Chu dengan orang-orang dari Hiyan Bengkau. Secara bagaimana Paman Koku itu dapat berjumpa muka dengan Kiu Im Kau Chu? Apa sebabnya Kiu Im Kau Chu kabur pulang ke sarangnya setelah terpukul oleh Paman Koku itu? Dan waktu itu engkau berada di sana sehingga menyaksikan kesemuanya itu? Kalau mau bicara harus terangkan satu persatu sehingga yang mendengarkan tak sampai bingung dibuatnya mula-mula Chow A. Chonggi tertegun tapi lantaran sorot meti setiap orang sama-sama tertuju ke arahnya dengan meti melotot. Lagipula sorot meti mereka semua terselip perasaan bingung dan tak habis mengerti maka dengan perasaan apa boleh buat dia manggut-manggut. Baiklah katanya kemudian akan kuterangkan sejak awal sampai akhir dengan sejelas-jelasnya matanya segera dipejamkan untuk mengumpulkan kembali semua kenangan dan pikirannya lalu berkata kemarin dulu malam ketika aku baru pulang dari puncak bukit Chiosan selesai berlatih silat waktu itu sudah menjelang tengah malam karena sudah tiga hari tidak ku jumpa dirimu maka aku ingin menengok bagaimanakah keadaan waktu itu maka aku pun tidak masuk kota tetapi menelusuri kaki bukit ke arah barat dan menuju ke tempat di mana kau disekat berbicara sampai di sini sinar matanya lantas dialihkan ke wajah Hoa In Leong kemudian lanjutnya tahukah kau tiga hari berselang aku telah berkunjung pula ke dalam gedung itu waktu itu kau sedang digantung orang di atas dahan pohon dengan kepala di bawah tentu saja Hoa In Leong tidak akan tahu kalau rekannya pernah berkunjung ke situ tapi dia pun tidak membantah atau membenarkan sambil tersenyum ujarnya lanjutkan ceritamu lebih jauh hal yang bertelit-letak perlu disinggung Coa Chonggi mengangguk setelah tarik nafas panjang sambungnya lebih jauh aku lari menuju ke halaman yang berada di paling belakang namun di atas pohon tidak ku jumpai dirimu lagi dalam gedung juga tak nampak sinar lampu waktu itu ku kirakah sudah mendapat musibah di luar dugaan dalam cemasnya ingin ku tangkap seseorang untuk mendapat tahu keadaanmu yang sebenarnya tapi oleh karena aku pernah merasakan betapa lihainya ilmu silat yang mereka miliki maka aku pun tahu bahwa ilmu silat yang mereka miliki rata-rata luar biasa sekali untuk menghindari segala kemungkinan yang tak diinginkan gerak-geriku sengaja bertindak sangat hati-hati dan tidak gegabah selangkah demi selangkah aku menyusup ke arah halaman depan mendengar sampai di sini diam-diam Yeus Yaulem berpikir dalam hati heran, jadi kau pun tahu bagaimana harus berhati-hati dan tidak gegabah? tumben amat nih meskipun geli dalam hati, di luarannya berkata pula ayo cepatan sedikit kalau bicara yang tidak penting lebih baik jangan disinggung-singgung coa conggi melotot sekejap ke arahnya kemudian baru menyambung kembali kata-katanya ruangan di depan sana terang-benderang bermandikan cahaya ketika kuintip dari balik jendela terlihatlah bayangan manusia berkumpul dalam ruangan itu jumlahnya mencapai 20 orang lebih waktu itu aku pun berpikir mungkinkah mereka sedang mengadili adik In Leong begitu ingatan tersebut melintas dalam benaku mendidih ladah yang mengalir di dalam badan aku lupakan pantangan dan segera menjejakan kaki siap menyerbu ke dalam ruang tengah aduh bukankah jejakmu akan segera ketahuan mereka teriak besikiat sambil berseru tertahan aku saja tidak gelisah waktu itu kenapa kau malahan yang gelisah? jika jejakku ketahuan, dari mana kejadian selanjutnya dapat ku ketahui? setelah berhenti sebentar, dia pun menyambung lebih jauh ada kalanya wataku memang berangasan tapi untunglah ketika itu pikiranku masih dingin tiba-tiba saja satu ingatan melintas dalam besa aku kembali aku berpikir, ah ah ah, tidak benar andai kata mereka betul-betul sedang mengadili adik In Leong bila ku serbu dengan begitu saja mana mungkin adik In Leong bisa ku selamatkan oleh karena itu dengan bersusah payah ku tekan pergolakan perasaan dalam hatiku diam-diam aku menyelingap ke sana dan memanjat sebatang pohon besar dari situ aku dapat memintai keadaan dalam ruangan dengan amat jelas sekali li poh seng segera menganggukan kepalanya berulang kali katanya sambil tertawa benar juga kata petpatah kuno sekalipun kasar pasti ada kelembutan bila setiap saat kau bisa cekatan dan bertindak waspada kami semua pun dapat berlega hati mendengar ucapan itu contoh Choa Chonggi mendelik besar sialan, kenapa kau menukas terus pembicaraanku teriaknya kamu tahu, ceritaku sudah mencapai pada bagian-bagian yang terpenting li poh seng mengernyitkan alis matanya dia lantas membungkam dan tidak berbicara lagi setelah suasana hening untuk beberapa saat lamanya Choa Chonggi melanjutkan kembali kisahnya ternyata dalam ruangan itu tersedia dua buah meja perjamuan di antara tamu yang hadir aku lihat ada seorang kakek bermuka merah berambut putih duduk di kursi utama pada meja tamu sedangkan Kiu Im Kau Chu mengeringinya di meja lain sedang sisanya dipenuhi oleh para jago dari Kiu Im Kau dan Hian Beng Kau dari sikap serta hubungan mereka kelihatan sekali kalau hubungan kedua belah pihak sangat akrab hanya yang aneh tidak ku jumpai bayangan tubuh dari adik In Leong kalau begitu kakek bermuka merah berambut putih itu adalah kau Chu dari Hian Beng Kau tanya Hoa In Leong bukan dia cuma tam Chu dari markas besar perkumpulan Hian Beng Kau aku hanya tahu dia si Toan Bok sedang namanya kurang jelas lantas yang kau maksudkan Kasak Kusuk adalah kejadian setelah perjamuan itu berakhir tidak, Kasak Kusuk berlangsung dalam perjamuan itu juga Hoa In Leong tertawa geli kalau pembicaraan berlangsung dalam perjamuan itu juga maka bukan Kasak Kusuk lagi namanya A.A.A.I istilah Kasak Kusuk adalah aku sendiri yang memberinya waktu itu bersembunyi di atas sebuah pohon besar kurang lebih dua kaki dari ruangan karena terhalang oleh sebuah jendela lagi pula pembicaraan mereka berlangsung keras dan lirih tak menentu maka aku jadi kurang begitu jelas menangkap isi pembicaraan mereka jadi dalam pandanganku pembicaraan mereka bukankah berubah fungsinya menjadi pembicaraan Kasak Kusuk begitu ucapan itu selesai diutarakan keluar kontan semua orang terbahak-bahak dengan kerasnya karena geli Choa Conggi mengerutkan dahinya melihat ia ditertawakan orang segera bentaknya dengan suara dalam eh, 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 apalah yang kalian tertawakan? apalah yang salah dengan pembicaraanku barusan? memangnya pembicaraan mereka untuk merundingkan bagaimana caranya mencuri ayam menggaet kantong dan melakukan pembunuhan serta kejahatan tidak pantas dikatakan sebagai Kasak Kusuk yang berniat jahat sebenarnya semua orang ingin tertawa semakin keras tapi lantaran mendengar kata-kata soal pembantaian dan kejahatan sadarlah semua orang bahwa urusan yang mereka hadapi adalah serius mungkin juga pemuda itu memang berbasil menemukan suatu rahasia yang maha besar maka sekalipun merasa geli tak seorang pun berani tertawa lebih jauh ketika Hoa Ing Leong merelakan dirinya dibelenggu dan digantung secara terbalik oleh Bue E Suyok tujuannya yang terutama adalah ingin menyelidiki latar belakang persekongkolan antara perkumpulan Kiu Im Kau dengan perkumpulan Hian Beng Kau selain itu dia pun ingin mencari tabu bagaimana caro mereka hendak menghadapi keluarga Hoa beserta latar belakang pembunuhan terhadap Sumati Yang Ching suami istri sekarang, pembunuhan berdarah atas keluarga Sumah sudah jelas dan tak perlu diselidiki lagi tapi latar belakang persekongkolan antara dua perkumpulan sesat ini masih belum diketahuinya hingga kini maka begitu mendengar pembicaraan dari Coa Conggi tersebut hatinya jadi terkesiap, buru-buru serunya, sudah sudah lah tak usah mencari kebenaran di atas huruf tulisan lanjutkan ceritamu apa saja yang berhasil kau dengar benar-benar sialan gerutu Coa Conggi sambil mengerutkan dahinya ketika pembicaraan berlangsung hingga mencapai pada bagian yang terpenting tiba-tiba mereka merendahkan nada suaranya sehingga aku tak dapat mendengarkan dengan jelas kalau begitu, terangkan saja apa yang sempat kau dengar jika digabungkan menjadi satu maka persoalan tersebut mencakup dalam lima hal pertama mereka sedang berdaya upaya untuk menghadapi ayahmu kedua mereka menyinggung pula soal Giyok Teng Hu Jin ketiga apa yang hendak mereka lakukan terhadap diri Giyok Teng Hu Jin tukas Hoa In Leong lagi dengan hati tercekat Toan Bok Tam Chu yang mengusulkan persoalan ini dia berharap agar Kiu Im Kau Chu bisa berusaha sedapat mungkin untuk menemukan Giyok Teng Hu Jin mengenai tujuannya sayang aku tak sempat mendengarnya dengan jelas diam-diam Hoa In Leong menghela nafas panjang aaaai kalau begitu, baiklah harap lanjutkan ceritamu lebih jauh katanya kemudian ketika perkumpulan Hian Beng Kau akan dibuka secara resmi pada bulan 6 tanggal 6 mereka bilang mengharapkan bantuan serta dukungan dari Kiu Im Kau benar-benar sangat aneh seru Hoa In Leong dengan dahi berkerut kalau toh kedua perkumpulan itu telah bersekongkol satu sama lainnya didirikannya perkumpulan Hian Beng Kau secara resmi pasti sudah disetujui pula oleh pihak Kiu Im Kau apalagi yang perlu dirundingkan secara khusus? aku rasa dibalik ke semuanya itu pasti terselip rencana busuk lainnya benar ada rencana busuk atau tidak aku sendiri juga tak tahu apa yang ku dengar hanya itu-itu saja Hoa In Leong termenung dia berpikir sejenak lalu bertanya lagi tahukah kau di mana letaknya markas besar dari perkumpulan Hian Beng Kau Coa Conggi berpikir sebentar sebelum menjawab aku rasa agaknya di bukit Simong Sansia bukit Simong Sansia kok rasanya belum pernah ku dengar nama perbukitan itu? Lipoh Seng yang berada di sampingnya lantas menyela kalau bukit Simong Sansia tidak ada mungkin yang dimaksudkan adalah tanah perbukitan Gimong San Cicoa Conggi mengeritkan matanya tiba-tiba ia berteriak YAA YAA betul tanah perbukitan Gimong tempatnya dataran UIGOU di tanah perbukitan Gimong kembali Lipoh Seng tersenyum aku rasa saudara Conggi kembali salah dengar aku pernah berkunjung ke Taian Lewa, Simtai, Mongnen dan sekitarnya kemudian dari Taian berbelok ke Tenggara melalui bukit Leisan sampai perbukitan Mongsan di sekitar kota Simtai memang terdapat sebuah dataran yang bernama Hangguah Wapengkau pernah berkunjung ke bukit Gisan belum pernah Lipoh Senggelengkan kepalanya berulang kali nah, itulah dia kalau Ka sendiri pun belum pernah berkurjung ke situ dari mana kau bisa tahu kalau sama yang ku sebutkan keliru kalau toh di bukit Gimong San ada dataran Hong GOU Peng kenapa tak mungkin kalau di bukit Gisan ada pula dataran UIGOU Peng yang Yusya Ulem segera tertawa tergelak-gelak ha, 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 ha sudah, sudah lah jangan ribut lagi baik daratan Hong GOU Peng maupun daratan UIGOU Peng yang berbeda cuma satu uruf asal kita sudah tiba di tanah perbukitan Gimongan rasanya tak sulit untuk menemukan letak tempat itu adik Conggi sekarang boleh kau sebutkan soal keempat Conggi Radat termangu-mangu lalu menjawab aku bakal mati menggantikan siapa Yusya Ulem kontan tertawa tergelak ha, 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 ha kembali keliru besar coba katakan dalam soal keempat siapa yang bakal mati menggantikan dirimu merah padam selembar wajah Conggi dengan wajah tersipu-sipu katanya, wah rupanya aku memang kembali salah dengar Hoa Inlyong tanpa terasa tersenyum sendiri sambil ulatkan tangannya memberi tanda ia berkata tidak menjadi soal harap kau lanjutkan penuturan itu mungkin dari kisah selanjutnya kita dapat menarik suatu kesimpulan berbicara yang sesungguhnya maka dalam masalah yang keempat ini sasaran yang meredah tujuh sebetulnya adalah kau maka gerak-gerikmu di kemudian hari harus lebih waspada dan berhati-hati jangan sampai kena ditunggangi musuh apa maksudmu seru Hoa Inlyong dengan perasaan terperanjat ketika membicarakan tentang dirimu mereka berbicara paling banyak dan paling lama pokoknya mereka berusaha sekuat tenaga untuk menangkap dirimu hidup-hidup apakah Bwe Suyok yang mengusulkan ide tersebut tanya Hoa Inlyong tanpa sadar bukan malam itu sikap gadis si Bwe itu itu sangat hambar dan dingin sepanjang perundingan berlangsung ia cuma membungkan terus dalam seribu bahasa lalu ide siapakah itu? masa pendapat dari Kiu Im Kau Chu pribadi seru Hoa Inlyong tercengang Choa Chonggi menggelengkan kepalanya lagi menurut pengakuan Toan Bok Tam Chu katanya ide ini adalah ide dari kaucunya dan ia minta Kiu Im Kau Chu bersedia menyumbangkan tenaganya dalam kerjasama itu Hoa Inlyong semakin tercengang setelah mendengar kata-kata itu serunya apa alasan mereka untuk berbuat demikian aku kan seorang diri Bu Beng Siow Kut prajurit tak bernama mengapa Hian Beng Kau Chu begitu memandang tinggi akan diriku Yaa dewasa ini kau memang masih merupakan seorang Bu Beng Siow Kut yang tak bernama tapi akhirnya kita tuh harus mengerjakan suatu perjuangan untuk menghasilkan suatu karya yang gemilang sekalipun Kiu Im Kau Chu dan Hian Beng Kau Chu akan terbitkan keonaran dan kekacauan dalam dunia persilatan namun kita semua pun sudah bersiap sedia menerima pimpinanmu untuk memberi pelajaran yang setimpal kepada mereka waktu itu tentunya kau bukan seorang Bu Beng Siow Kut yang tidak terkenal lagi benar sambung Ye U Siow Leng pula generasi kita ini harus mempunyai juga seorang pemimpin yang pantas dan kau lah orang yang paling pantas untuk jabatan ini Lipoh Seng Ikut berkata juga jika markas besar dari perkumpulan Hian Beng Kau betul-betul berada di perbukitan Gimong San maka keadaan dari generasi kita sekarang tak akan berbeda jauh dengan keadaan generasi yang lampau pada generasi yang lalu, Tong Tian Kau, Sin Ki Pang dan Hong Im Hwe merupakan tiga kekuatan yang menguasai jagad sementara pihak kaum pendekar dipimpin oleh ayahmu sekarang setelah tiba pada generasi kita maka musuh yang kita hadapi adalah kaum Mokau dari Seng Supai di barat Kiu Im Kau di selatan dan Hian Beng Kau di tanah perbukitan Gimong San itu berarti ada tiga kekuatan juga yang menguasai jagad maka aku rasa dari generasi muda sekarang engkau lah yang paling cocok untuk mengisi jabatan pemimpin itu ucapan yang saling susul-menyusul dari ketiga orang itu sungguh membuat terharu hati Hoa In Leong tapi dia pun bukan seorang manusia yang tak kabur dan tinggi hati apa yang dia pikirkan sekarang boleh dibilang jauh dari angan-angan untuk menjadi seorang pemimpin maka dengan tersipu-sipu ia berkata ah 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 saudara bertiga terlampau menyanjung diriku aku merasa bahwa diriku hanya seorang manusia tak berguna tugas seberat ini tak berani kupikul dengan begitu saja apalagi perlualan ini bukanlah persoalan yang kupikirkan kalau tohian Beng Kau cub begitu memandang tinggi diriku tentu saja hal ini sama sekali tak ada hubungannya dengan kepandayan silatku kemampuanku serta kecerdasanku alasan dibalik kesemuanya ini masih merupakan suatu tanda tanya besar bagiku lebih baik saudara bertiga jangan membicarakan tentang yang lain lebih dahulu tapi bantulah diriku untuk memikirkan persoalan ini sudah lah tak usah kau pikirkan lagi kata Coa Conggi pokoknya persoalan ini ada sangkut pautnya dengan ayah ibumu dari mana kau bisa tahu ayahmu adalah lambang kebenaran dari umat perselatan dari golongan lurus sedang ibumu adalah nyonya dari Piam Jukiam padahal tujuan mereka merajai dunia perselatan adalah untuk membuat-buat keonaran dan kejahatan gembirakah dan legakah perasaan mereka selama ayah ibumu mengganggu usaha mereka itu betul juga perkataan ini diam-diam Hoa Inlong berpikir tampaknya tujuan mereka menangkap diriku adalah hendak dijadikan Sandra untuk menggerta ayah ibuku karena berpendapat demikian maka dia pun tidak mendebat lebih jauh kembali katanya memangnya mereka anggap ayah ibuku gampang digerta orang sehingga mandah menyerah begitu saja jika mereka berpendapat demikian maka sia-sialah jalan pikiran tersebut yee aa sudah lah urusan ini tak usah dibicarakan lagi cepat katakan soal yang kelima sembari putar otaknya untuk berpikir Choa Chonggi bergumam seorang diri kelima kelima tiba-tiba ia menengah dasraya berseru sudah tidak ada lagi jawaban ini membuat Hoa Inlong tertegun untuk sesaat dia tak mampu mengucapkan sesuatu L. I. Pohseng yang berada di sampingnya segera menyelah bukankah kau katakan bahwa kalau digabungkan semua maka jumlahnya meliputi dalam lima hal yeea tapi yang lain cuma tetek bengek yang tak ada artinya tentu saja tak bisa hitungan apa yang kau artikan tetek bengek selah yee usia lain pula kenapa tidak kau katakan juga agar bisa kita bahas dan analisa bersama-sama aku rasa tiada berharga bagi kita untuk membahas dan menganalisanya kembali tukas Chonggi cepat Hoa Inlong tersenyum bukankah kau katakan bahwa mereka merundingkan persoalan yang menyangkut tentang keamanan dunia persilatan serta rencana melakukan pembunuhan aneh, mengapa sampai sekarang belum ku dengar sesuatu hal yang menyangkut tentang kenyataan tersebut apa sebabnya bisa demikian Coa Chonggi mengerutkan dahinya tapi memang begitu kenyataannya apalah yang berhasil ku dengar telah ku ucapkan semua yang belum ku singgung juga melulu nama dari beberapa orang tak ada alasan lain yang dapat ku katakan lagi nama-nama siapa yang mereka singgung waaah banyak sekali siapa itu Sim Chia? siapa itu Jin Hian? Chu Im Tauto? Tia Ae Lo Chu? Chiu Tian Hao dari Hong San? pokoknya banyak sekali nama-nama orang yang mereka sebutkan lagi pula sewaktu menyebutnya tidak bersamaan tapi berputus-putus untuk sesaat aku ada susah untuk mengingatnya semua secara bersama sekalipun masih ingat, namun tak berani ku pastikan apakah namanya itu benar atau tidak coba bayangkan sendiri, mana mungkin hal ini bisa ku gabungkan menjadi satu soal serta menerangkannya secara jelas dalam anggapannya hal ini sama sekali tak berguna ia anggap persoalan itu hanya urusan tetek bengek yang sama sekali tak ada artinya siapa tahu justru nama-nama yang disebutnya itu bagi pendengaran Hoa In Leong merupakan geledek yang menyambar di tengah siang hari bolong seketika itu juga hatinya jadi tercekak waaah waaah itu namanya suatu komplotan yang berencana nama-nama yang mereka singgung itu sudah pasti bukan bertujuan untuk dihubungi untuk diajak berkomplot tapi menyusun rencana untuk mendinasakannya seperti juga ketika mereka mencelakai jiwa sumasyokya dan istrinya kalau tidak ada gunanya mereka singgung-singgung kembali para tokoh perselatan yang sudah banyak yang mengasingkan diri dan tak ketahuan jejaknya lagi itu namun mesti ia berpikir demikian dalam hatinya perasaan kaget dan terkejutnya sama sekali tidak diperlihatkan di atas wajah ia merasa lebih baik tak usah menyinggung lagi persoalan itu karena tiada bukti nyata yang didapatkan dikhawatirkan pengungkapan persoalan itu justru malah mengacaukan pikiran orang banyak maka sambil tersenyum liri Hoa In Leong berkata jadi kalau begitu hanya sedemikian banyak saja persoalan kasak kusuk yang kau maksudkan itu aku kan menyinggungnya secara garis besar padahal dalam kenyataannya mereka sambil makan sambil berbicara perjamuan itu berakhir setelah lewat tengah malam bagaimana kemudian setelah perjamuan selesai yaa bubaran tentunya jawab Choa Conggi polos Hoa In Leong tersenyum aku tahu mereka pasti bubaran maksudku apakah setelah bubaran orang-orang dari Hian Beng kau juga pada angkat kaki lo aneh benar dari mana kau bisa tahu seru Choa Conggi tertegun kembali Hoa In Leong tertawa apanya yang susah untuk menduga sampai di situ mungkin tak lama setelah kejadian itu paman koku itu pun muncul di sana seandainya orang-orang dari Hian Beng kau masih hadir di sana suatu pertarungan yang amat seru pun akan segera berlangsung dan berada dalam keadaan seperti ini tak mungkin Kiu Im kau cu sampai angkat kaki kabur pulang ke sarangnya Choa Conggi bertepuk tangan sambil bersorak memuji betul betul memang begitulah keadaannya nah dengarkan kisahku selanjutnya timbul kembali kegembiraannya untuk berbicara sebelum Hoa In Leong buka suara ia telah berkata lebih dulu selesai perjamuan orang-orang dari Hian Beng kau pada pamit dan berlalu dari sana Kiu Im kau cu sendiri rupanya sedang dirunding banyak persoalan yang memusingkan kepalanya setelah membuyarkan anak buahnya seorang diri ia berjalan mondar-mandir dalam halaman itu sambil bergendong tangan menggunakan kesempatan yang sangat baik itulah Sebenarnya aku berputar satu lingkaran di sekitar gedung untuk mencari jejakmu menanti aku balik lagi ke halaman depan ternyata di hadapan Kiu Im kau cu telah tertambah dengan seseorang dan orang itu tak lain adalah Paman Komu itu C.C.T.T. C.T.T.T.T. Paman Komu itu memang luar biasa badannya tinggi tegap wajahnya keren berwibawa dan berilmu tinggi juga Wah hebat sekali dam diam Hoa Inliong tertawa geli, pikirnya, begitu saja sudah kagum, apalagi kalau sampai berjumpa dengan ayahku, apa sebabnya Paman Koku itu di tengah malam buta pergi mencari Kiu Im Kau Chu dia mencari Kau Sahut Choa Conggi dengan dahi berkerut. Setelah berhenti sebentar, tiba-tiba sambungnya lebih jauh, kewibauan An Kiu Im Kau Chu memang luar biasa sekali. Ketika aku tiba kembali di tempat semula, ku saksikan raut wajahnya dingin kaku seperti es dan sedang mementak dengan suara ketus, siapa kau? Tengah malam buta begini kenapa datang berkunjung ke rumah orang ternyata Paman Koku itu juga amat gagah, dia lantas menjawab dengan lantang, aku kotai, khusus datang kemari untuk minta keringanan tanganmu. Haa, 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 jawaban ini memang tepat sekali. Mungkin sepanjang hidup aku Chow Aconggi tak dapat menirukannya dengan persis Hoa In Leung khawatir kalau ia membawa pokok pembicaraan itu ke soal lain, maka cepat-cepat, timrungnya, bagaimana selanjutnya? Bagaimana jawaban dari Kiu Im Kau Chu? Mula-mula Kiu Im Kau Chu tampak agak tertegun. Menyusul kemudian setelah mendengus dingin ia menjawab, HMM, manusia yang tak punya nama pun berani mintakan ampun bagi orang lain. Betul-betul tak tahu diri. Pamanku itu pun tidak tersinggung. Dia langsung menjawab lagi, aku memang seorang manusia yang tak punya nama. Tapi nama besar dari Hoa Tian Hang tentu tak asing bukan bagi pendengaran Kau Chu. Nah, aku datang kemari untuk meminta kembali Kong Chu-nya. Setelah perkataannya itu diutarakan keluar, bukan saja Kiu Im Kau Chu dibuat tertegun seketika itu juga, sekalipun aku juga ikut tertegun. Tak aneh kalau dia tertegun kata Hoa In Leung kemudian, waktu itu aku sudah pergi. Tentu ia tak tahu bagaimana mesti menghadapi persoalan ini. Tapi entah bagaimana jawabannya kemudian ia tertegun untuk sesaat lamanya, kemudian katanya, suruh Hoa Tian Hang datang sendiri tapi tindakan Pamanku lebih cerdik, dia tidak menanggapi ucapan tersebut. Sebaliknya mengangkat lengan kirinya dan langsung menyodok ke muka. Ketika itu aku dibuat terheran-heran oleh tindakan itu. Sedangkan Kiu Im Kau Chu tiba-tiba berteriak dengan rasa terperanjat, Kun Siu Citao, apa hubunganmu dengan Hoa Tian Hang? Jawab Paman Komu itu, ya benar, tempoh dulu pukulan ini memang bernama Kun Siu Citao, tapi sekarang bernama Hoa In Shin Siang. Entah pukulan tersebut apakah pantas mewakili Hoa Tian Hang baru saja perkataannya selesai diutarakan tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang amat nyaring berkumandang memecahkan kesunyian. Ternyata sebatang pohon besar yang tingginya lima kaki di sebelah kiri telah terhajar patah jadi dua bagian, dengan menimbulkan suara keras pohon itu tumbang ke tengah halaman. Dan ia berhenti sebentar untuk tukar napas, kemudian lanjut Ria lebih jauh, ternyata sikap Kiu Im Kau Chu cukup gagah, segera ujarnya dengan suara dingin, Perduli ilmu pukulan itu ilmu pukulan sakti apa? Yang pasti ilmu silatmu berasal dari Hoa Tian Hang. Itu berarti kau memang berkewajiban untuk datang minta kembali putranya. Tapi aku pun ada sepatah dua patah kata hendak dikatakan kepadamu. Cuma takutnya kau tidak mau percaya, pamanku pun menyahut, kau adalah ketua dari suatu perkumpulan besar, tentu saja apa yang kau katakan akan ku percayai sepenuhnya. Kiu Im Kau Chu kembali berkata, senja berselang, Hoa In Leong telah pergi tanpa pamit, percayakah kau bila dikatakan pergi tanpa pamit, siapa yang mau percaya? Waktu itu aku langsung mengumpat di dalam hati, sialan, ngomong juga senaknya sendiri siapa tahu setelah tertegun sejenak, pamanku segera memberi hormat seraya berseru, maaf, mengganggu dia pun putar badan dan berlalu dari sana Yeh U Sialem lantas menyela dari samping. Apakah lantaran Kota Ihya berhasil mematahkan sebatang pohon dengan pukulannya, maka Kiu Im Kau Chu kabur pulang ke sarangnya. Tentu saja tidak sesederhana itu jawab Coa Chonggi, aku sangat kagum menyaksikan kegagahan serta kewibawaan Kota Ihya. Tampaknya Kiu Im Kau Chu dibuat jengkel oleh pola musuhnya. Ketika Kota Ihya hendak berlalu dari sana, ia lantas mendengus dingin sambil menegur, HMM, mau datang lantas datang, mau pergi lantas pergi. Sikapmu itu betul-betul tak pandang sebelah mata pun terhadap diriku. Mendengar teguran tadi, Kota Ihya menghentikan langkahnya seraya menjawab, Apakah Kau Chu tidak senang hati dan ingin memberi beberapa jurus petunjuk ilmu silat kepadaku? Kiu Im Kau Chu berkata kasar, Ya benar, sebelum pergi dari sini, sambutlah sebuah pukulanku lebih dahulu. Kota Ihya dengan gagah menerima tantangan itu, aku sudah siap menunggu pelajaran. Maka kedua orang itu saling bertarung bagaimana akhirnya selah Ye U Siau Lem dengan gelisah. Aku sih tak tahu bagaimana hasilnya. Hanya kulihat tangin pukulan kedua orang itu saling beradu keras, Menyusul kemudian Kota Ihya mundur setengah langkah, Sebaliknya Kiu Im Kau Chu sempoyongan setengah harian sebelum ia berdiri tegak. Menanti kuda-kudanya dapat dikokohkan kembali Kota Ihya sudah berlalu dari sana sambil berkata, Selamat tinggal jadi kalau begitu, Kiu Im Kau Chu belum menderita kalah tanya Ye U Siau Lem kemudian. Aku sendiri pun tidak tahu, Tapi sepeninggalnya Kota Ihya, Tiba-tiba Kiu Im Kau Chu bergumam seorang diri, A-a-a-a-i. Sudah tua. Sudah tua. Aku memang sudah terlalu tua. Kemudian ia berjalan mondar-mandir lagi dalam gedung sambil bergendungan tangan Kalau cuma begitu saja, Toh beilum pasti kalau Kiu Im Kau Chu telah pulang ke sarangnya desak Ye U Siau Lem. Ucapan memang betul, Tapi kisahnya masih ada. Dengarkan dulu penuturanku selanjutnya, Setelah berhenti sebentar, Ia baru melanjutkan kisah ceritanya, Demikianlah, Sambil berjalan maju mundur Kiu Im Kau Chu putar otaknya memikirkan masalah yang ia hadapi. Selang sesaat kemudian tiba-tiba ia masuk ke ruang tengah dan mengumpulkan segenap tongcu dan anak buahnya. Di hadapan anak buahnya itulah dia umumkan pengunduran dirinya dan menyerahkan kedudukan kaucu itu kepada Ye U Beng Tiam Chu Bu E Su Yok dan hari itu juga ia bertolak menuju ke selatan. Mengenai kejadian yang lebih terperinci, Aku merasa tak perlu diterangkan lagi ketika Ye U Siau Lem mendengar bahwa ia telah mengakhiri kisah cerita itu, Segera ujarnya lagi, Wow! Kalau cuma begitu saja, Tak dapat dikatakan kalau dengan sebuah pukulan berhasil mengusirnya pulang ke kandang, Cuma, cuma kenapa lagi seru caw aconggi sambil mengernyikkan alis matanya yang tebal. Ye U Siau Lem menengadah dan menjawab, Aku rasa kejadian semacam ini belum pantas untuk dikatakan sebagai bangkitnya hawa iblis yang menyelimuti jagad. Pada umumnya tenaga dalam yang dimiliki si iblis ketua lebih sempurna dan hatinya lebih buas dan keji. Jika si iblis kecil yang melanjutkan kedudukannya, Maka baik dalam hal tenaga dalam maupun dalam hal kekejaman, Dia tentu kalah satu tingkat jika dibandingkan dengan si iblis tua. Maka menurut pendapatku, Keadaan semacam ini mestinya merupakan suatu warta gembira bagi kita semua warta gembira caw aconggi melotot besar. Memangnya kau anggap B.E. Suyok adalah seorang gadis perawan yang lemah lembut dan berhati penuh hulas kasih. Tanyakan sendiri kepada saudara Hoa, Betapa dingin dan kakunya perempuan itu? Betapa buas dan kejamnya dia? Berbicara soal ilmu silat, Mungkin Hoa Lete sendiri pun belum tentu merupakan tandingannya sekarang Ye U Siau Lem baru terperanjat. Tanpa sadar matanya terbelalak lebar dengan mulut melongo. Untuk sesaat ia tak mampu mengucapkan sepatah katapun. Hoa In Leong pribadi, Ketika didengarnya bahwa B.E. Suyok telah menerima jabatan kacu dari Kiu Im Kau, Pelbagai perasaan bercampur aduk dalam hatinya. Perasaan itu ye a.a. getir, Ye a.a. manis, Ye a.a. kecut, Ye a.a. pedas. Pokoknya begitu bercampur aduknya perasaan hatinya, Sampai-sampai dia sendiri pun tak dapat membedakan perasaan tersebut. Saking kesalnya, Ia ambil keputusan untuk tidak memikirkannya lebih jauh. Maka dicarinya alasan untuk mengalihkan pokok pembicaraan ke soal lain. Saudara Chonggi katanya kemudian, Urusan ini tak usah kita bicarakan lagi, Apakah kau masih punya rangsum kering dan air? Chow A. Chonggi merupakan seorang laki-laki yang polos dan jujur. Setiap kali ia merasa ada perkataan yang tak betul, Pemuda itu siap untuk mendebatnya. Meski demikian, Wataknya cukup baik. Dia memang cepat naik darah, Tapi cepat pula marahnya jadi buyar, Apalagi ditimbrung urusan lain, Maka persoalan yang pertama pun akan terlupakan sama sekali dengan cepatnya. Terutama sekali terhadap Hoa In Leong, Boleh dibilang perhatiannya sungguh-sungguh. Begitu mendengar kalau pemuda itu membutuhkan rangsum kering dan air, Dia pun lantas berteriak, Hei! Siapa yang mempunyai air dan rangsum kering? Ayuh bagi dua bagian kemari besi kiat yang mendengar seruan tersebut, Segera menghantar dua bagian air dan rangsum ke depan. Setelah menerima air dan rangsum kering, Hoa In Leong membagi satu bagian untuk Yeu Siaulem dan mereka berdua pun bersantap dengan mulut membungkam, Sebab kedua belah pihak sama-sama mempunyai perasaan yang amat berat. Untuk sesaat suasana jadi hening dan amat sepi. Angin yang berhembus lewat menggoyangkan daun pohon hingga menerbitkan bunyi gemerisik yang nyaring. Suara tersebut seakan-akan bunyi anak panah yang menembusi awan. Begitu tajam dan keras membuat hati orang berdebar dan merasa duduk tak tenang. Beberapa saat sudah lewat, Akhirnya Choa Chongi yang pertama-tama tak tahan oleh keheningan di tempat itu. Ia lantas bangkit berdiri dan berjalan mondar-mandir ke sana kemari. Selang sejenak kemudian, Tiba-tiba matanya tertumbuk dengan tubuh bujian Toa Tiang yang tergeletak di tanah, Ia segera berhenti ambil teriaknya, Eh, eh, eh. Jalan darah dari Toa Tiang ini apakah boleh dibekaskan sekarang selama ini? Perhatian semua orang tertuju untuk mendengarkan cerita dari Choa Chongi tentang persoalan Kiwi Mkau. Sementara bujian Toa Tiang yang tergeletak di tanah, Terlupakan untuk sementara waktu. Maka begitu Choa Chongi berteriak, Hoa Inliong lah yang pertama-tama menjadi sadar. Oh ya, biar aku yang membebaskan sendiri. Biar aku saja yang mengerjakan sendiri serunya cepat. Rangsum dan airnya dibuang ke tanah, Kemudian bangkit dan menghampirinya. Yeu Siolam pun menjadi teringat kembali, Ia akan imam itu, Sambil menengadah tegurnya, Apakah perlu Siow Teh bantu harap kau bersiap siaga saja dengan waspada? Jika kesadaran otaknya belum pulih kembali seperti sedia kalah, Tolong totoklah jalan darah tidur. Hek Tian Hiatnya Yeu Siolam mengangguk. Maka Hoa Inliong pun menyalurkan tenaga dalamnya ke jari tangan. Kemudian dalam sekali sentilan jari saja ia telah berhasil membebaskan jalan darahnya yang tertotok.